Banyak Youtuber yang masih berpikiran salah atau kurang paham tentang algoritma Youtube. Nah di video ini saya akan bahas secara lebih mendetil dan juga secara mendalam tentang bagaimana algoritma Youtube itu sebetulnya bekerja. Dan saya pun juga akan membahas atau meluruskan mitos-mitos tentang algoritma Youtube yang selama ini beredar di kalangan Youtuber, khususnya Youtuber pemula. Nama saya Adi Johari dan saya adalah seorang programmer, digital marketer, entrepreneur, Youtuber, dan juga penggemar berat film yang dulunya pernah jadi musisi. Nah dan karena saya seorang programmer, jadi saya sedikitnya lebih tahu bagaimana algoritma Youtube itu bekerja walaupun saya nggak bekerja di Google atau di Youtube ya. Tapi karena Youtube itu intinya adalah sebuah software atau aplikasi yang dibuat oleh programmer, jadi saya bisa lebih menganalisa seperti apa algoritma Youtube itu. Nah sebetulnya apa sih algoritma itu? Algoritma dalam programming sebetulnya hanya langkah-langkah atau prosedur atau logika untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan atau kita harapkan. Nah contoh yang paling sederhana, untuk menghasilkan nilai 2 tentunya kita bisa menggunakan rumus 1 tambah 1. Nah itu contoh yang paling sederhana. Nah kalau dalam sebuah aplikasi itu tentunya nggak cuma 1 tambah 1 ya. Jadi algoritma ini pada dasarnya cuma programming code atau kode programming ya, yang dijalankan oleh komputer jadi bukan robot jahat seperti yang kita lihat di film. Dan yang namanya algoritma dalam programming memang bisa di-hack atau di-eksploitasi kalau memang ada loophole atau ada celah. Nah jadi algoritma Youtube itu bukan teknik atau cara untuk mendapatkan view. Nah dan algoritma Youtube itu tidak dibuat untuk membantu kreator atau untuk membantu Youtuber dalam mendapatkan view. Tapi algoritma Youtube dibuat untuk penonton. Tujuannya supaya penonton itu bisa mendapatkan video yang memang diinginkan mereka dan memiliki potensi untuk bisa memuaskan mereka. Video-video yang tampil di beranda atau di halaman penelusuran atau di tempat-tempat lainnya, itu semuanya sudah di-set sama algoritma Youtube berdasarkan apa yang kita suka walaupun nggak 100% akurat. Ya kadang juga ada salahnya. Nah jadi apa yang tampil di beranda misalnya, itu akan berbeda dari orang ke orang. Nah dan algoritma Youtube memilih video yang ditampilkan untuk kita itu dengan melihat histori tontonan kita di masa lalu. Nah kalau misalkan kita baru pertama kali masuk ke Youtube, misalnya baru daftar, biasanya yang muncul itu adalah video-video yang populer. Tapi seiring dengan kita nonton video-video, terus kita juga melakukan pencarian, nah algoritma Youtube akan lebih tahu apa yang kita suka, nanti lama-lama yang muncul itu akan berdasarkan apa yang kita suka di masa lalu. Biasanya video-video yang memang berhubungan dengan apa yang telah kita tonton, atau video-video dari channel-channel yang memang sering kita tonton. Algoritma Youtube pun bisa merekomendasikan video kepada kita dari channel yang belum pernah kita lihat sebelumnya, dan bahkan video dengan topik yang belum pernah kita tonton sebelumnya. Ini karena algoritma Youtube akan merekomendasikan video lain yang sering ditonton secara bersamaan dengan video yang kita suka. Misalnya saya suka nonton video A, lalu algoritma Youtube mengetahui kalau kebanyakan penonton video A ini ternyata suka juga nonton video B. Video B ini bisa merupakan video dari channel A yang sama dengan channel video A, atau bisa juga dari channel yang berbeda. Topik dari video B pun ini bisa berkaitan dengan topik video A, karena kebanyakan orang itu cenderung menyukai topik berkaitan dengan topik yang disukainya. Tapi tetap ada kemungkinan kalau topik video B itu bisa jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan video A. Berkaitan atau tidak, kalau algoritma Youtube tahu kebanyakan penonton video A itu ternyata suka dengan video B, maka algoritma Youtube akan merekomendasikan video B kepada saya, dan juga kepada penonton video A lainnya yang belum nonton video B. Video B ini bisa tiba-tiba muncul di beranda penonton video A yang belum nonton video B, atau di bagian rekomendasi video di pinggir sini. Video yang ditonton bersamaan biasanya lebih sering muncul di bagian rekomendasi video. Nah, jadi hal ini bisa kita manfaatkan untuk mengekspos channel kita kepada penonton-penonton baru. Saya sendiri lagi eksperimen dengan channel bola. Di dunia sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo penggemarnya itu banyak banget. Hal yang sering dibahas oleh channel bola biasanya tentang kehebatan mereka atau mengenai rivalitas mereka. Nah, di channel eksperimen saya, saya juga mengambil topik rivalitas Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Jadi topik dasarnya sama, cuma saya tambahkan sudut pandang baru, yaitu persamaan Lionel Messi dengan Cristiano Ronaldo. Videonya berhasil mendapatkan 250 ribu view, padahal channelnya masih baru. Subscribernya pun masih sedikit. Nah, dan video ini paling dapat banyak view dari rekomendasi video. Nah, rasio klik tayang dari rekomendasi video ini sebetulnya cuma 5,8 persen. Sedangkan dari fitur jelajah atau dari beranda, dapat 14 persen. Tapi view yang terbanyak didapat dari bagian rekomendasi video, walaupun rasio klik tayangnya lebih kecil. Ini karena YouTube juga melihat faktor lainnya. Walaupun rasio klik tayangnya cuma 5,8 persen, tapi rata-rata rekomendasi tontonnya adalah 6 menit. Sedangkan kalau dari fitur jelajah, cuma 2 menit. Nah, dan rata-rata rekomendasi tonton ini sangat penting. Saya akan tambahkan satu matrik lagi, yaitu persentase penayangan rata-rata. Nah, jadi persentase penayangan rata-ratanya itu kalau dari rekomendasi video, ini bisa mencapai 51 persen. Dan secara total, jam tayang yang didapat dari bagian rekomendasi video itu paling besar. Dan ini juga faktor yang mempengaruhi. Tapi dapat rasio klik tayang dan durasi tonton rata-rata yang bagus itu nggak cukup. Karena YouTube menilai kepuasan penonton, jumlah like, share, suka versus tidak suka, dan jumlah subscriber yang didapat oleh suatu video adalah indikasi kepuasan yang dilihat juga oleh algoritma YouTube. Bahkan nilai interaksi pada elemen endscreen pun, atau layar akhir, bisa dipertimbangkan sebagai kepuasan oleh algoritma YouTube. Hal ini menandakan kalau ada beberapa viewer yang nonton sampai beres, dan setelah itu mereka nurusin nonton lagi video yang lainnya. Ini berarti indikasi kalau mereka suka dengan videonya alias ketagihan. Karena kalau nggak suka, ya ngapain juga nurusin nonton. Interaksi penonton pada opening video pun sangat mempengaruhi keputusan algoritma YouTube. Kalau belum 1 menit video diputar, tapi penonton yang tersisa hanya 10% atau 20%-nya saja, apalagi kalau dalam 30 detik pertama, 70% orang yang klik untuk nonton, memutuskan untuk tidak melanjutkan nonton. Ini berarti videonya dianggap gagal untuk mempertahankan penonton oleh algoritma YouTube. Jadi luangkan lebih banyak waktu untuk bikin video opening yang menarik, yaitu yang mampu membius atensi para viewer, dan membuat mereka untuk terus melanjutkan nonton. Apa yang harus kita usahakan, minimal 50% viewer masih mau bertahan sampai 1 menit pertama, dan 70% viewer masih bertahan hingga 30 detik. Apalagi saat ini YouTube punya fitur autoplay yang memungkinkan viewer untuk preview videonya sebelum ngeklik. Pada mode preview, subtitle alias close caption akan ditampilkan, jadi usapkan hal yang sangat menarik di opening video. Jika memungkinkan, upayakan juga untuk menampilkan visual yang menarik di opening video. Lalu jangan lupa untuk tambahkan dramatisasi. Algoritma YouTube pun melihat faktor-faktor lain seperti top moment, lonjakan atau spike, dan juga deep alias penurunan. Tapi yang lebih penting untuk diperhatikan, berapa banyak viewer yang bertahan nonton sampai beres. Skill yang harus kita asas sebagai content creator, bagaimana caranya minimal 30% penonton, mau nonton sampai beres. Apalagi kalau sebuah video YouTube bisa mempertahankan 50% penonton sampai akhir, maka performa videonya akan lebih bagus lagi. Jadi algoritma YouTube itu melihat banyak faktor atau banyak metrik, termasuk metrik-metrik yang tidak ditampilkan di analitik. Tapi geris besarnya kita bisa lihat di analitik. Lalu saat membaca analitik, jangan hanya melihat rasio klik tayang, lorasi tonton rata-rata, atau engagement di 24 jam pertama saja, atau di 2-3 hari awal saja. Tapi lihat juga performa dari waktu ke waktu, termasuk di periode yang berbeda-beda. Seliling dengan berjalannya waktu, performa suatu video YouTube bisa berubah-rubah. Nah, dari hasil eksperimen saya, bisa dikatakan kalau channel kecil pun bisa mulai berkembang tanpa harus bikin banyak video. Tapi untuk mempertahankan dan meningkatkan perkembangan yang terjadi, kita harus selalu upload video baru secara rutin. Di awal tahun 2023, saya kena tipes selama 2 minggu. Dan saya nggak upload video baru ke channel Sementer Creator ini selama 3 mingguan. Petal view yang didapat channel ini pun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di channel bola pun juga sama, saya nggak upload dalam waktu yang lama, alhasil view channelnya langsung terjen bebas. Dan karena channelnya juga masih sangat kecil, pas upload video baru lagi, view-nya ngedrop banget. Selain itu, performanya juga memang nggak bagus-bagus amat. Topik yang dipilih pun udah keberubahsi dan tidak terlalu memiliki nilai tambah. Dalam hal apapun, yang namanya mempertahankan itu memang hal yang sulit. Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kalau nggak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Nah, kenapa algoritma YouTube itu hanya merekomendasikan video-video yang memang memiliki performa bagus? Atau video-video yang cenderung bisa memberikan kepuasan sama viewer? Nah, tujuannya adalah supaya banyak viewer yang betah diem di YouTube. Artinya banyak viewer yang berlama-lama untuk nonton video-video di YouTube. Nah, kalau bisa banyak viewer atau pengguna YouTube itu betah di YouTube, maka akan lebih banyak bisnis yang tertarik memasang iklan di YouTube. Jadi, yaudah pasti penghasilan YouTubenya pun juga akan lebih besar. Nah, dan tentunya kita juga sebagai kreator di YouTube, kalau memang udah diterima di APP, ya kita juga kebagian jatahnya. Nah, jadi walaupun kita udah melakukan optimasi metadata, pakai kata kunci segala macem, kalau memang performanya jelek, videonya bakal jarang direkomendasikan. Nah, jadi kalau video kalian memang jarang dapet view, berarti masih ada yang harus diperbaiki. Nah, yang penting untuk diketahui, kita bisa aja dapet performa video yang bagus, tapi view-nya nggak terlalu banyak. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, mungkin kalian juga pernah mengalami, performa videonya lumayan, rasio klik tayang juga oke, retensinya juga oke, tapi view-nya nggak terlalu banyak. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya, yang pertama adalah ukuran pasar, atau ukuran dari audiens untuk video tersebut. Nah, untuk setiap topik video, itu audiensnya biasanya berbeda-beda, karena yang namanya orang itu, kesukaannya juga berbeda-beda. Nah, dan jumlahnya pun juga berbeda-beda. Ada audiens yang jumlahnya besar, ada audiens yang jumlahnya menengah, dan juga ada yang kecil. Nah, makanya video yang bagus itu, kenapa kadang nggak dapet view, karena peminatnya kurang. Jadi, ini sama aja kayak bisnis, kayak jualan. Kalau kita menjual barang yang memang peminatnya sedikit, kemungkinan juga yang beli akan sedikit, walaupun barangnya itu bagus. Jadi, ini sama dengan teori supply and demand. Misalnya barang yang laku, atau mungkin dalam kasus YouTube adalah video yang laku, adalah video yang demand-nya, atau permintaannya tinggi. Nah, idealnya adalah bikin video yang permintaannya tinggi, tapi supply-nya sedikit. Contohnya kalau misalkan kita bikin video dengan satu topik, yang jarang dibahas oleh channel-channel lain, tapi banyak sekali viewer yang punya nonton, kemungkinan besar video tersebut akan dapat view banyak, ya tentunya kalau performanya bagus. Tapi kalau misalkan supply-nya banyak, walaupun permintaannya tinggi, supply-nya banyak itu karena banyak channel-channel lain yang bikin video dengan topik yang sama, ya video kita tentunya harus berkompetisi dengan video-video di channel lain. Jadi, kalau kalian udah pilih topik yang audiensnya cukup lebar, tapi view-nya masih kecil, sedangkan channel lain view-nya gede, berarti video kalian itu kalah berkompetisi dengan channel-channel lain. Dan yang namanya kompetisi itu, bisa mempengaruhi hasil yang kita raih. Nah, faktor ketiga yang bisa bikin video kita yang gak terlalu banyak dapat view, walaupun di analitik itu performanya kelihatan bagus, adalah seasonality. Nah, seasonality ini adalah faktor musiman ya. Contohnya suatu topik yang sebulan kemarin itu lagi trending, hari ini mungkin udah gak trending lagi. Dan kalau kita bikin videonya hari ini, bisa jadi udah gak ada yang mau nonton. Selain itu juga bisa jadi karena topiknya udah terlalu sering dibahas, mungkin yang nonton juga udah bosen ya, ah topiknya itu-itu lagi. Jadi, viewer yang melihat thumbnail atau judul video kita itu memilih untuk tidak nonton. Di awal-awal mungkin view-nya bagus, karena masih ada yang mau nonton, tapi setelah direkomendasikan lagi, view-nya mulai turun, dan akhirnya YouTube juga berhenti merekomendasikan. Nah, dan karena faktor musim ini mempengaruhi, bisa aja video yang sekarang gak dapet view, ternyata tahun depan jadi dapet banyak view. Contohnya kalian bikin video tentang cara membuat ketupat. Mungkin kalau pas gak lagi lebaran, yang nonton jarang. Tapi begitu mau lebaran, pas lagi bulan puasa, itu bisa jadi yang nonton itu banyak, karena pada saat itu banyak orang yang pengen bikin ketupat. Nah, dan faktor yang satunya lagi, YouTube itu juga mengumpulkan data, tapi data tersebut gak bisa kita lihat. Dari yang saya tahu, data-data yang tidak ditampilkan di analitik itu adalah data survey. Jadi YouTube itu suka melakukan survey, misalkan kita baru nonton suatu video, kadang di beranda itu muncul suatu survey, tentang video yang baru saja kita tonton. Nah, survey ini gak selalu muncul ya, tapi munculnya hanya sekali-sekali. Kalau ternyata hasilnya jelek, walaupun retensi dan rasio klik layangnya bagus, tapi ternyata dari hasil surveinya, banyak yang tidak puas dengan video tersebut, maka rekomendasi untuk video tersebut, bisa dikurangi oleh algoritma YouTube. Karena suatu video yang retensinya bagus itu, belum tentu bisa benar-benar memberikan kepuasan. Contohnya kayak kita lagi nonton film lah, kita udah nonton, ditunggu-tunggu sampai terakhir, ternyata eh ceritanya cuma gini doang. Sama juga dengan video YouTube, udah ditungguin, eh ternyata videonya cuma gitu doang. Dan akhirnya juga mungkin kita dislike, terus pas survey-nya muncul, kita bilang video itu jelek. Nah, dan selain itu juga ada interaksi-interaksi lainnya yang dihantar oleh YouTube, tapi kita gak bisa tahu. Contohnya kalau kita melihat suatu video di YouTube, sebagai penonton, kita bisa memilih tidak tertarik, jangan rekomendasikan channel, atau mungkin kita bisa juga laporkan. Nah, data-data ini kita gak tahu. Nah, yang paling saya sarankan saat membangun channel YouTube itu, jangan terlalu fokus dengan algoritma YouTube. Kita cukup tahu dasarnya aja, yang harus kita fokuskan itu sebagai konten kreator adalah bikin konten yang bagus untuk target audience kita. Terlepas dari apakah target audience-nya itu kecil atau besar. Nah, tentunya untuk dapat video YouTube itu banyak faktor-faktor lain mempengaruhi. Nah, dan sebelum-sebelumnya juga saya sudah banyak bikin video yang ngebahas cara dapat video YouTube. Dan buat teman-teman yang mau terus mengembangkan ilmu dalam mendapatkan video YouTube itu, teman-teman bisa masuk ke playlist yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.